Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Tapi kali ini dengan segmen baru yaitu Drum Tech Review Jadi kali ini gue mau nge-review suatu produk yang inovatif Yang baru pertama kali ada di Indonesia Pernah gak sih kalian pikirin apa yang paling penting di dalam gear drum kalian? Drumnya, simpel, drumnya, pedal, hardware Atau sebenarnya kalian lupa kalau satu yang paling penting itu adalah Bangku drumnya itu sendiri Karena meskipun sudah seberapa komplit drum kalian, seberapa keren Tapi kalau bangku drumnya gak enak, mainnya tentu gak enak juga Nah untuk itu menurut gue salah satu gear yang paling penting buat main drum Itu adalah drum tron atau bangku drum Nah kenyamanan pada drum tron atau bangku itu Tentunya menjadi faktor yang penting untuk kualitas permainan kita Nah dari itu gue mau nge-review produk yang satu ini yaitu Yaitu adalah ID Tron Jadi ID Tron ini adalah pembuat drum tron custom Yang bener-bener bisa full kamu custom mulai dari logo Logonya di emboss bisa timbul ukurannya berapa, tebelnya berapa, bahannya apa, kulit sintetik atau sweat Bentuknya mau kayak gimana, pilih berusaha yang mau sempuk apa, plus fitur-fitur tambahan apa aja yang selama masih memungkinkan ya Buat kebutuhan main drum Oke langsung aja tanpa basi-basi kita lihat Ya gak jauh-jauh barangnya cuma disini Yang merah ini Kita buka dulu Gimana keren kan Ya seperti yang kita lihat Ini drum tron atau jognya Dia cuma custom jognya doang Jadi sistemnya itu Yang pertama kita bisa bawa drum tron kita sendiri Terus nanti dia ambil mulai dari ininya Lalu dia modif jognya secara keseluruhan buat kita Tapi bisa juga kalau sekalian kamu yang belum punya drum tron Bisa sekalian langsung order full sama drum tronnya Tapi kayaknya idtron sih kayaknya ya Kayaknya sih pakai mapex Cuma gak tau deh mungkin kalian bisa contact sendiri ke instagramnya Mungkin bisa juga order bangku apa gitu Yang kalian suka Terus custom jognya Nah langsung aja kalau gue Gue cuma minta logo nama gue Simple aja gue suka yang simple Custom MD Martin John Terus kita bisa lihat disini Di emboss jadi nimbul Gue sih kurang ngerti soal ukuran Tron atau jog Cuma kalau mereka udah ngerti banget Jadi dia kasih gue ukuran yang Ukuran yang lebih besar dari Jog biasa Tebelnya juga jauh lebih tebel dari jog biasa Terus kalau untuk pengumpukannya Waktu itu gue pilih sendiri Jadi Iya ketemuan waktu itu Terus nyobain beberapa jenis busa Kita pilih yang nyaman buat kita yang seberapa Tapi yang pastinya harus yang lebih Ini sih ya lebih Apa Lebih membal gitu lebih tebel Soalnya biar bentuknya juga lebih cakep Kalau lembek-lembek itu ntar boyo Kulitnya nggak bagus pasti Ya kalau gue sih gitu Simple aja Polos logo di tengah emboss Nggak terlalu besar Logonya juga simple Warna merah Nah sebenarnya ada satu tips Kenapa gue suka Alat-alat gue nggak warna hitam Biasanya gue suka merah Karena Yang pertama Kalau stage gelap Warna hitam nggak kelihatan Susah Yang kedua Kalau barang lu warna hitam Sama kayak punya rental Suka ketinggalan Atau ketuker Hilang deh Jadi gue lebih suka Bareng-bareng gue Warnanya yang mencolok Ini warna merah Lalu selain Tebelnya Diameternya Logonya Emboss Terus kita juga bisa pilih detail-detail kecil Misalnya Pinggernya sini Mau dikasih list Apa nggak Kalau gue sih Lagi-lagi yang polos aja ya Kurang suka kalau ada listnya gitu Terus Di bawah Nah kerennya Stickernya ini Di bawah Dibikinin juga sama dia Logo kita Jadi full Bener-bener full ini Customize Apa yang kita mau Bagunya Lalu Satu fitur yang gue minta Yaitu adalah Ini Apa ini Fungsinya apa Jadi Kalau buat Kebutuhan main drum Zaman sekarang kan Kita udah mulai mengenal in-ear monitor sekarang Jadi gue juga lebih suka pakai in-ear monitor Yang pertama Buat Kalau buat main sequencer dan click Itu kan pasti pakai in-ear monitor Yang kedua buat monitoringnya Juga lebih enak Dan Ini kan Gak merusak kuping Kalau pakai Float monitor kan Udah Gram sendiri itu Kenceng Snare-nya Simbal Jadi gak kedengeran Nama monitor Monitornya kita kencengin Tambah berisik Gramnya kita mainnya lebih kenceng lagi Makin berisik Terusak deh kuping Itu Jadi in-ear monitor Untuk Di arah sekarang sangat penting Karena itu Gue bikin fitur ini Jadi Kalau misalnya kita duduk nih Set Misalnya duduk Set In-ear monitor kan Biasa kabelnya di belakang Terus ke mixer Nah biasa tuh Suka ngewer-ngewer gitu Kalau orang Jakarta Bila sih ngewer-ngewer Bukan nyangkut lah Kalau Bergerak Suka Ya ganggulah Nah kalau ada Ini Kalau ada ini Gue ngerasa Kabelnya akan lebih nyaman Kita contohin ya Gue pakai wave audio monitor Bisa di cek instagramnya Wave audio monitor Custom juga ya ini Ada kok di video youtube gue Sebelumnya proses pembuatannya Ini Jadi misalnya kita pakai Dengan set Suka bel belakangnya nih Ngewer-ngewer nih Kita jepit aja ke Vail Pro yang tadi tuh Sini Set Mantep Akan aman Gitu Nah kalau kalian tanya Untuk sekarang ya Bulan Bulan Agustus Siapa aja sih Kayak ini ID Bram Trong Lumayan ada Handysalim kalau kalian tahu Punya dia tuh Keren juga Kalau punya dia atasnya Bahannya Sweat Terus belakangnya ini ada Kayak ada Naikannya gitu Suarnanya juga Lebih menarik ya Oh iya satu lagi Oh iya satu lagi Ada logo dan cap nama kita Keren Terus ini sih padatnya itu loh Mantep Kayak Steady gitu Mantep kokoh Selain Oh iya Selain handysalim ada Belajar drum Terus ada Sonos Live Sunsystem juga Oh iya untuk Perbandingan ya Kita bandingin sama Tronnya Db Percussion yang Murah-murah lah Misalnya Ton ini Kalau dari tebelnya udah beda jauh Kalau dari diameter Beda juga Beda banget Tebelnya udah beda jauh Terus ini kan Kalau ini tuh agak lebih Lembek Lembek Kalau abis duduk juga pasti Kayak gembos gitu Nah kalau ini Beda high quality Kita bandingin sama yang Pearl Ini Pearl Tebelnya Udah dua kali lipat Udah kebayang dong empuknya Diameternya juga Beda Beda Lebih besar Terus yang pasti kan Kalau Grandron biasa Bawanya Kolos ya Kalau ini Serum ya Ya gitu aja Yang mau gue tekenin di Idron ini Kualitasnya ya Buildnya Atau Craftingnya itu Bener-bener high quality Rapi Rapi Yang nge clean Bener-bener Bener-bener keren buat idtron mantap dan yang paling penting ini tuh belum ada di Indonesia cuma baru ada di idtron duluan ke Instagram mereka di idtron ya kira-kira gitu aja guys kali ini di segmen baru berdua gram tech review sorry lalu backgroundnya ya ala kadarnya lah kamera juga cuma kamera handphone tapi yang penting kan informasinya enggak ya buat kalian semua yang pengen drum Tron tojoknya keren langsung aja hubungi idtron bye